selamat menikmati Terima kasih Oke sobat lab semua pada video kali ini kita akan praktikum mengenai apa Vina? Thermoregulasi Nah penasaran? Bagi kalian yang penasaran kita tetap stay tune ya Oke sobat lab semua sebelum kita memulai praktikum Seperti biasa alangkah baiknya jika kita mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut Untuk alat dan bahan yang diperlukan diantaranya disini ada apa aja Vina? Disini alatnya ada termometer badan, termometer alkohol, lalu disini ada alkohol, bahannya ada minyak, minyak jelanta, lalu ada air es, es batu, lalu ada air panas dan kisu Nah jadi disini kita melakukan 2 percobaan ya Vina ya Nah untuk percobaan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada suhu tubuh Nah disini kita akan melakukan 3 kegiatan Yang mana kegiatan pertama disini dengan beberapa perlakuan seperti mulut tertutup, kegiatan kedua dengan mulut terbuka, dan kegiatan yang ketiga dengan menggunakan es Kira-kira apa nih ya? Kalau kalian penasaran tetap stay tune ya Untuk langkah yang pertama disini kita bisa mensterilkan termometer dengan alkohol Oke sobat tab semua, jadi disini kita lakukan pada kegiatan pertama Yaitu disini kita sudah ada termometer yang sudah kita sterilkan tadi menggunakan alkohol Lalu disini kita bisa ukur suhu dari tubuh praktikan yang kita uji cobakan Nah disini kita tempelkan di bawah lidah, reservoirnya, lalu dengan mulut tertutup Setelah itu nanti kita tunggu sampai termometer digital ini berbunyi Atau jika kalian menggunakan termometer raksa, kalian bisa menunggu hingga 10 menit Nah oke disini kita sudah dapatkan suhunya Oke pada kegiatan kedua ini kita lakukan dengan perlakuan mulut terbuka Nah nanti praktikan atau seseorang yang kita uji cobakan bisa membuka mulutnya terlebih dahulu selama 2 menit Lalu kita bisa ulang kembali seperti di kegiatan pertama yaitu kita tempelkan termometer bagian reservoirnya di bawah lidah praktikan yang kita uji cobakan Ya mungkin praktikan bisa membuka mulut selama 2 menit terlebih dahulu Oke sobat lab semua jadi kita disini pada kegiatan yang ketiga Pelakuannya yaitu kita kumur-kumur terlebih dahulu dengan es batu Nah disini kita benar-benar memakai es batunya Kita masukkan ke dalam mulut dan kita diamkan selama 1 menit Dan setelah kita melakukan kumur-kumur dengan air es atau es batu selama 1 menit Disini kita bisa langsung lakukan pengukuran dengan termometer seperti pada kegiatan pertama dan yang kedua Kita tunggu sampai termometernya berbunyi dengan mulut tertutup Ini adalah suhu setelah termometer berbunyi Setelah 5 menit kita bisa lakukan pengulangan kembali sampai termometernya berbunyi Ini adalah hasil terakhir suhu yang kita dapat setelah termometer berbunyi Oke sobat lab semua jadi kali ini kita sudah melalui percobaan yang kedua ya Finn ya Nah pada percobaan yang kedua ini kita memakai bahan-bahan seperti ada minyak jelanta Ada minyak goreng biasa dan juga disini tidak menggunakan minyak apapun ya perlakuannya Jadi disini ada 3 gelas baker Atau kalau kalian ingin mencoba di rumah kalian bisa memakai gelas apapun itu Nah sebelum kita memulai praktikumnya pastikan disini suhu sebelum kita memasukkan perlakuan minyak Itu sudah mencapai suhu 40 derajat celcius Nah sebelumnya kita sudah catat ya suhu pertamanya yaitu 40 derajat Nah ketika air pada baker sudah sampai 40 derajat celcius Maka disini kita sudah bisa tuangkan masing-masing minyak ke dalam masing-masing gelas baker Nah disini kita bisa pelan-pelan masukkan minyak sampai menutupi permukaan dari airnya Sama halnya untuk minyak jelanta Oke sahabat lab semua jadi ini percobaan kita dengan 3 perlakuan Kita bisa tunggu ini selama 5 menit Nah kita lakukan sebanyak 5 kali Oke sahabat lab semua jadi ini kita sudah di 5 menit yang pertama Kita amati suhu yang terlihat Lalu kita tulis di dalam kertas atau di dalam laporan Dan kita tunggu lagi untuk 5 menit yang kedua Oke sahabat lab semua jadi ini kita sudah pada di 5 menit terakhir Nah disini kalian bisa lihat kembali angka dari suhunya Hasilnya dari 5 menit 5 menit yang sebelumnya Kita bisa bandingkan antara perlakuan dari yang dimasukkan minyak jelanta Minyak goreng biasa dan juga tanpa minyak Nah nanti kalian bisa masukkan ke dalam laporan Dan perbedaan tersebut bisa dianalisis mengapa bisa seperti itu Atau bahkan kalau kalian bisa merelatenya dari sekarang Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke sahabat lab semua itu tadi praktikum kita Gimana seru gak? Tadi seru ya Vina ya? Seru banget dong Nah disini kita tadi praktikumnya hanya Vina seorang ya Nah kalau kalian nanti mau coba di rumah Jadi gimana kalau yang diuji cobakannya gak cuma kalian nih Tapi kalian ajak juga teman-temannya biar nanti hasilnya kalian bisa bandingkan Benar ya Vina ya? Betul Oke Semoga videonya bermanfaat Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa di klik like di bawah video ini Comment dan share ke teman-teman kalian ya Siang-siang memakan ikan bakar Bakarnya pakai nasi Saat menunggu vaksin keluar Mending praktikum termoregulasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih